Kita ingin TNI, Polri ada di setiap keramian-keramian untuk lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan yang telah kita sepakati lewat PSBB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Agar masyarakat dapat produktif di tengah ancaman virus corona. Kebijakan New Normal memungkinkan masyarakat untuk dapat kembali beraktivitas di luar rumah namun dengan beberapa ketentuan yang harus ditaati. Melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 serta physical distancing menjadi salah satu tameng utama agar masyarakat dapat tetap aman dalam beraktivitas. Ya, mau tidak mau, masyarakat pun harus dengan cepat beradaptasi dengan segala ketentuan di tatanan kehidupan baru ini. Kedisiplinan menjadi kunci agar kehidupan New Normal dapat berjalan optimal. Sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, kepolisian negara Republik Indonesia menjadi elemen penting dalam melakukan pengawasan pelaksanaan New Normal. Tak hanya itu, para personel Polri pun dituntut untuk dapat melakukan proteksi, edukasi, hingga penegakan hukum atas keselamatan masyarakat. Tentunya dalam katanya dengan New Normal ini, ya yang kita lakukan ya itu. Jadi kita melakukan preemptive, preventive, dan repressive. Ya tentunya ini semua yang pertama kita sosialisasi dulu kepada anggota. Jadi biar anggota dikat bawah itu mengetahui apa yang dimaksud dengan New Normal. Itu ada tatanan kehidupan baru itu ya, seperti apa. Jadi ini dulu, kita sampingkan kepada anggota dikat bawah, sampai dikat bawah, jadi anggota itu paham. Ini nanti kalau ada pertanyaan dari masyarakat, dia bisa menjelaskan. Dan itu yang pertama dulu. Dan yang kedua, kita ke external. Ke external itu berarti kita harus sama-sama memberikan edukasi, baik itu melalui anggota di lapangan ya, baik itu preventive dengan preemptive kita gunakan. Kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu untuk apa? Dan masyarakat paham juga apa yang dimaksud dengan New Normal itu. Kembali kami imbau bagi Anda semuanya dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Cara persuasif menjadi metode yang diambil oleh Kops Bayangkara dalam upaya mendisiplinkan masyarakat pada era New Normal. Para personel pun ditempatkan di beberapa titik yang menjadi pusat keramaian. Tentunya apa yang kita lakukan? Banyak ada beberapa kegiatan, misalnya di muda, termutasi umum di sana. Dan juga ada di perekonomian. Kita lakukan juga misalnya di mal atau di pasar, di stasiun, di stand plat, dan di restoran-restoran itu. Tetap mengutamakan adalah protokol kesehatan. Kita tetap memberikan imbauan. Baik itu melalui pandu, melalui media sosial, kita juga menggunakan bander, ya. Dan kita juga menggunakan toa, ataupun langsung pada masyarakat yang sedang ada di suatu tempat. Bahkan, demi memastikan keamanan masyarakat dalam beraktifitas di era New Normal ini, Kops Bayangkara pun selalu melakukan pengecekan kesiapan sarana dan prasarana umum yang akan difungsikan kembali. Terima kasih. Selamat sore. Seperti di salah satu pusat perbelanjaan di Ibu Kota Jakarta ini, tatanan kehidupan baru jelas dapat merubah pola pergerakan masyarakat dan pola interaksinya. Sarana dan prasarana yang tersedia pun tentu saja harus dapat mendukung optimalisasi pencegahan penyebaran COVID-19. Ya, atas dasar keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, para personel Kops Bayangkara dituntut untuk mengawasi masyarakat agar tetap melaksanakan protokol kesehatan terutama di rumah publik, seperti aturan penggunaan masker, menjaga jarak, dan menghindarkan terciptanya kerumunan orang. Mengemban tugas sebagai garda terdepan dalam mengawal New Normal tentu saja bukan hal yang mudah. Para personel di bawah Kops Bimbingan Masyarakat Bahar Kampolri dituntut memiliki standar lebih dalam mengedukasi seluruh lapisan masyarakat. Himboan penyuluhan dan pembinaannya itu pun melalui berbasis elektronik atau berupa sepanduk atau liplet sebaran-sebaran kepada masyarakat. Nah ini sentuhan-sentuhan seperti ini memang ketentuannya standarnya harus menggunakan protokol kesehatan, itulah yang kita latih kepada seluruh babin dan kita bekali standar itu. Bakti Korbin Mas di masa pandemi ini pun diwujudkan dengan membentuk program Duta New Normal. Personel Polri yang terpilih menjadi Duta New Normal ini akan ditempatkan di berbagai pusat keramaian, seperti bandara, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, kampung padat penduduk, hingga fasilitas olahraga. Para Duta New Normal akan bertugas untuk mensosialisasikan secara langsung protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah mengenai tatanan kehidupan baru. Untuk para babin yang kita bekali selain juga kita sudah melakukan suatu pelatihan, kemampuan, terutama di dalam melakukan suatu penyuluhan, bimbingan kepada masyarakat, pembinaan, himboan-himboan, itu merupakan suatu bekal yang utama. Namun dalam menghadapi COVID-19 ini merupakan suatu kehususan yang harus dijaga protokol kesehatan, sehingga di dalam pelaksanaan melakukan suatu himboan, penyuluhan, dan sebagainya, seorang babin juga harus melihat daripada situasi kondisi yang ada di desa itu sendiri. Tapi kalau misalkan situasi dan desanya aman, tetap protokol COVID-19 harus diserahkan seperti cuci tangan, menggunakan masker, itu pada zona-zona mungkin yang masih hijau dan aman. Tapi kalau sudah zonanya mungkin kuning, mungkin menggunakan APD lengkap. Nah ini yang kita intruksikan terus-menerus. Implementasi new normal dirasakan dapat memulihkan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Namun masih terdapat lapisan masyarakat yang masih belum dapat memulihkan perekonomiannya akibat kehilangan pekerjaan. Sebagai pengayuh masyarakat, kepolisian negara Republik Indonesia menginisiasi untuk melakukan pelatihan keterampilan yang dapat bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang. Kasus Satgas di sini mempunyai yang khusus, yaitu Subsatgas Penanggulangan. Yang mana di sini adalah selaku leading sektornya adalah fungsi kesehatan atau pus dokter spori. Sedangkan BIMAS itu sendiri termasuk di dalam Subsatgas Pencegahan. Sehingga di sini pencegahan dari mulai giat terutama adalah bagaimana edukasi, pembinaan, penyuluhan, terus bahkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan giat preemptif. Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mendorong pelaksanaan ketahanan pangan dan kemandirian masyarakat di seluruh tanah air dengan mengembangkan kampung-kampung yang berbasis kesadaran masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Meski hanya berukuran sekitar 125 nanometer, virus corona membuat pergerakan umat manusia menjadi sangat terbatas. Roda perekonomian menjadi terhambat, interaksi sesama manusia menjadi berubah, dan produktivitas pun menjadi menurun. Seluruh umat manusia berupaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini dengan cepat, tak terkecuali di tanah air. Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran COVID-19 membutuhkan kedisiplinan seluruh masyarakat. Sebagai salah satu institusi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat krusial dan signifikan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Berbagai upaya pun dilakukan demi menanggulangi pandemi COVID-19 di tanah air. Salah satunya dengan membangun partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk seluruh disiplin menjalankan protokol kesehatan demi kemaslahatan bersama. Kampung Tangguh Sehat, Aman, Tertib, dan Rukun atau Semeru di Jawa Timur menjadi salah satu bentuk pengabdian nyata korps Bayangkara. Hingga akhir Juni 2020, lebih dari 1.500 kampung tangguh sudah dibentuk di seluruh wilayah Jawa Timur. Kampung Tangguh ini memang kita dirikan untuk menghadapi COVID-19. Namun jauh sebelum COVID-19 ada, langkah-langkah pembinaan masyarakat itu sudah kita lakukan. Namun dengan adanya ancaman spesifik coronavirus ini, kemudian kita lebih intensifkan dan kita lebih perkuat lagi agar angka penularan itu bisa kita kendalikan. Dan yang kedua, dampak sosialnya bisa kita eliminasi. Inisiasi Kabolda Jawa Timur ini pun disambut baik oleh masyarakat. Sinergitas tiga pilar menjadi kekuatan program kampung Tangguh Sehat, Meru yang menjadi strategi kolaboratif antara polisi dan masyarakat. Dengan metode problem-oriented policing atau pengambilan keputusan berdasarkan masalah, program ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar memiliki kemampuan dan kemandirian untuk menyelesaikan permasalahan di wilayahnya. Kunci utama adalah kolaborasi. Karena pemulisian berbasis penyelesaian masalah ini adalah sejauh mana tingkat partisipasi publik, keterlibatan masyarakat, itu yang pertama. Yang kedua, agar program ini bisa berhasil, maka metodenya, seberapa kuat masyarakat melaksanakan metode pemulisian dengan penyelesaian masalah itu pemecahan masalah. Bagaimana pendataannya, scanning, bagaimana analisis terhadap data yang diperoleh, dan setelah itu kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan, atau respon apa yang harus dikerjakan, atau intervensi apa yang harus dilakukan agar persoalan yang ada itu kemudian bisa diselesaikan. Dan yang terakhir, langkah-langkah yang sudah dikerjakan tersebut kemudian harus dievaluasi, harus diasesmen. Kalau ada yang kurang, kita akan perbaiki kembali. Para personel Polri, TNI, serta pemerintah daerah menjadi mentor dan asesor yang menitikberatkan kesadaran masyarakat kepada lingkungannya, termasuk aspek keamanan, kesehatan, sumber daya manusia, logistik, informasi, dan juga budaya. Selain itu, secara psikologis, masyarakat juga dituntun agar dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kuncinya adalah sebenarnya ketersediaan tenaga-tenaga, kalau kami sebut tim POP, yang memiliki kapasitas dalam memberikan bimbingan, supervisi, relawan-relawan yang ada di Kampung Tangguh. Program Kampung Tangguh Semeru secara masif digelorakan oleh seluruh jajaran korps Bayangkara di Jawa Timur. Program ini pun dinilai efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menangkal penyebaran COVID-19. Banyak edukasi-edukasi yang diberikan oleh mentor-mentor kita, jadi kita juga semakin dewasa dalam menyikapi kondisi COVID-19 ini terhadap bencana ya. Jadi artinya memang ujung tombaknya bukan hanya bencana yang dialami pada kondisi COVID-19 ini, tetapi ke depan ketika itu ada masalah bencana lain, kita sudah tangguh ya. Kita sudah paham tentang strategi apa yang harus kita lakukan. Ya, RW4 Kelurahan Sidetopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya ini kini menjadi lebih teratur. Lingkungan yang bersih dan sehat didukung dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi menjadikan kampung tangguh Semeru Sidetopo ini memiliki lima ketangguhan, yaitu tangguh keamanan, tangguh kesehatan, tangguh pangan, tangguh kehumasan, dan tangguh di bidang data. Sebagai upaya untuk mempertangguh sektor ekonomi, masyarakat RW4 Sidetopo membuat pelindung wajah atau face shield. Meskipun dibuat secara sederhana, namun produk karya masyarakat Sidetopo sangat diminati oleh warga Surabaya. Bahkan, kini mereka pun kebanjiran pesanan. Saya rasa begitu ya, karena ini merupakan strategi yang luar biasa. Berdasarkan hasil evaluasi, program kampung tangguh Semeru di berbagai wilayah juga menunjukkan hasil yang baik. Ya, berkat sinergitas tiga pilar yang kuat, kedisiplinan masyarakat, serta relawan dari berbagai instansi, penyebaran COVID-19 di Kampung Waru ini dapat ditekan. Kawasan yang sempat menjadi zona merah ini pun, kini secara mandiri dapat mencukupi kebutuhan pangan bagi warganya dengan didirikannya lumbung pangan serta pasar tangguh. Bantuan sosial berupa Sembako juga betul-betul diawasi penyalurannya, sehingga terdistribusi kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemantauan pasien dalam pengawasan maupun orang dalam pengawasan juga dilakukan secara intensif. Penyiapan ruang isolasi serta relawan tenaga kesehatan selalu bersiaga di kawasan tersebut hingga kawasan ini menjadi zona hijau. Keberadaan kampung tangguh Semeru tidak hanya disiapkan dalam penanganan COVID-19 saja. Dengan terbentuknya kemandirian masyarakat serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat, diharapkan setiap lini masyarakat di kampung tangguh Semeru siap menyongsong Indonesia New Normal. Program kampung tangguh yang diinisiasi Kapoleja Tim dan kolaborasi tiga pilar ini bukan hanya disiapkan untuk masa pandemi saja. Berbagai sektor pun disentuh agar dapat membangun ketahanan masyarakat di setiap lini untuk jaka panjang. Seperti di kampung tagguh Bolorejo, kecamatan kauman Kabupaten Tulung Agung ini. Sejak diresmikan pada awal Juni 2020 lalu, masyarakat dapat tetap hidup sehat dan produktif. Bahkan, untuk menjaga ketahanan pangan, para warga membudidayakan ikan lele dan sayuran di dalam ember atau budik dan ber. Hampir di setiap rumah warga dihiasi ember besar yang menjadi media budidaya ikan lele dan sayuran hijau yang ditanam dengan metode hidroponik. Demi menangguhkan ketahanan pangan di kawasannya, para warga mengelola kolam lele yang kini sudah menghasilkan ribuan ikan lele siap konsumsi. Yang paling menonjol di kampung tangguh kami, kesadarannya masyarakat itu guyuk rukunnya dan gotong-gotongnya sangat tinggi setelah ada kampung tangguh ini, seperti yang tadi, yaitu Jumat Sedakoh itu, pohon sedakoh itu, masyarakat juga antusias untuk yang mampu memberikan, untuk yang tidak mampu untuk mengambil juga. Terus, untuk ketahanan pangan juga, itu sudah masyarakat juga antusias untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat yang tidak mampu. Itu program kami, dan yang terpenting biar masyarakat Bulorejo itu semua tahu akan kesadaran mengenai kesehatan dan lingkungan bersih, hidup bersih dan sehat, PHBS-nya. Bank sampah juga menjadi salah satu inovasi warga desa Bulorejo dalam mengelola persampahan serta menjadi ladang pundi-pundi rupiah. Dengan pengelolaan sampah yang baik, kebersihan lingkungan di desa Bulorejo pun terjaga. Rumah Singgah juga menjadi benteng warga desa Bulorejo dalam menfilter tamu yang datang. Rumah Singgah ini pun bertujuan untuk mempermudah tracing warga yang berinteraksi dengan warga dari luar kampung. Inovasi terkini yang dilakukan jajaran Polres Tulung Agung di Kampung Tangguh, Semeru, desa Bulorejo ini pun tak kalah mutahir. Posko Digital Astuti atau Angung G Sikap Tulung Tinulung yang berarti mengagungkan tolong-menolong ini sangat berguna bagi masyarakat, terutama pada masyarawan pandemi COVID-19. Pos digital ini terkoneksi langsung dengan Common Center yang berada di Polres Tulung Agung yang dapat memberikan respons cepat pada setiap laporan masyarakat. Masyarakat dapat melakukan pengaduan dan konsultasi selama 24 jam. Kehadiran Posko disinyalir mampu memutus tali birokrasi yang panjang sehingga penanganan ketika terjadi masalah lebih cepat. Tidak hanya itu, terdapat tombol panic button yang dapat diakses oleh masyarakat saat keadaan darurat. Menghadapi New Normal, Polres Tulung Agung juga membangun screening room di kantor satuan pelayanan administrasi SIM Tangguh, Semeru yang dapat meminimalisir interaksi petugas dengan masyarakat. Berkat Kampung Tangguh, Semeru, Desa Bolorejo mampu mewujudkan kawasan zero COVID-19 dan masyarakatnya pun sudah siap menyambut New Normal. Kami sebagai masyarakat sangat merasakan sekali manfaat dari Kampung Tangguh ini yang semula hanya sekedar seperti itu, dari Kampung Tangguh ada perubahan yang sangat signifikan. Nah, dari situ kan ini perlu dilanjutkan. Inovasi berbasis digital juga dilakukan oleh jajaran Polres Bojonegoro. Aplikasi Bojonegoro Sehat atau BOSE menjadi aplikasi andalan dalam penanganan COVID-19. Menyongsong tatanan kehidupan baru atau New Normal, Polres Bojonegoro juga telah siap untuk mendisiplinkan masyarakat. Kerjasama antar stakeholder pun dibina sehingga pengaplikasian New Normal dapat berjalan optimal. Kami berterima kasih kepada Polres Bojonegoro, di mana kami diajak berkolaborasi, ditunjuk menjadi Mall Tangguh Semeru yang ada di kota Bojonegoro, di mana kami mensukseskan segala program dari Bapak Kapolda. Kami menyediakan segala protokol COVID-19 kesehatan tersebut, di mana kami melengkapi dengan program Smart Counting, di mana bisa menghitung jumlah konsumen yang masuk ke dalam Mall Bravo, sehingga tidak menjadi over kapasitas. Kampung Tangguh ini ternyata tidak hanya untuk penanganan COVID-19, ini sangat bermanfaat untuk berkelanjutan segala program sebetulnya, terutama untuk kegiatan di masyarakat. Dengan adanya COVID-19 ini ada banyak manfaat, kekompakan, kerjasama, komunikasi terbangun semua, dan kita justru enak punya program apa pakai grup gitu saja sudah langsung nyambung, cepat. Program Kampung Tangguh Semeru terbukti dapat membangun masyarakat menjadi tangguh dan mandiri di tengah masa pandemi. Program Tangguh Semeru juga menjadi alat transformasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencari solusi. Kampung Tangguh ini sebenarnya bagian dari padat tugas dan peran Polri untuk memelihara Kampung Timmas. Bagaimana situasi Kampung Timmas tetap kondusif, tetap aman, salah satu metode di lapangan adalah dengan mendirikan Kampung Tangguh. Jadi Kampung Tangguh ini akan terus ada untuk menjaga. Kampung itu tetap aman, dan Kampung itu terbebas dari narkoba. Serta isu-isu lain seperti misalnya radikalisme, intoleransi, disinformasi, hoax kan rame. Diharapkan Kampung Tangguh ini menjadi basis Polri dalam memelihara Kampung Timmas, memelihara rasa aman. Kontribusi korps bayangkara dalam penanganan pandemi COVID-19 di beberapa daerah mendapatkan apresiasi positif dari berbagai pihak. Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz pun mengapresiasi 37 pimpinan kepolisian daerah yang terbukti berhasil membentuk inovasi kampung pencegahan penyebaran COVID-19 di daerahnya. Ketiga daerah tersebut adalah Kampung Tangguh Semeru yang diinisiasi oleh Kapolda Jawa Timur Irjenpol Mohamad Fadil Imran. Kampung Siaga Jawa Tengah yang diinisiasi oleh Kapolda Jawa Tengah Irjenpol Ahmad Lutfi dan Kampung Tanggal Sumatera Selatan yang diinisiasi oleh Kapolda Sumsel Irjenpol Eko Indraheri. Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz berharap dengan munculnya berbagai inovasi tersebut dapat memotivasi daerah lainnya untuk dapat terus berkontribusi dalam memerangi COVID-19. Berbekal spirit solus populi suprema lex esto bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, Polri bertekad untuk mendegakkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat menuju new normal. Gunakan SOP untuk pihak kepolisian setiap kegiatan di semua fungsi. Karena setiap fungsi masing-masing berbeda. Jadi setiap kegiatan silakan untuk menggunakan SOP yang sudah kita buat, kita berikan kepada seluruh anggota, sehingga nanti kita petugas ini baik-baiknya ini maupun-baiknya menjadi toladan, menjadi contoh dari masyarakat. Kemudian masyarakat sendiri pun seada yang nanti melakukan suatu aktivitas ya, baik itu nanti di suatu perbelanjaan, di perkantoran, maupun di tempat umum lainnya, di sana juga ada apa namanya, pointer-pointer di sana yang nanti akan mengharuskan harus taat. Artinya bahwa ikuti aturan untuk kesehatan di setiap lokasi, jadi yang masyarakat akan melakukan suatu perbelanjaan. Saya selalu berpesan kepada anggota, ini adalah kerja kita untuk melayani masyarakat. Kerja kita untuk melindungi masyarakat. Jadi kalau tafsir bagaimana kerja melindungi dan melayani, ya ini. Oleh sebab itu, kita harus ikhlas. Jadi, untuk menjadi bayang kara sejati, ini mau 1 Juli, ya kerjalah dengan cara ikhlas. Yang kedua, ini adalah kerja-kerja yang harus menggunakan cara berpikir yang baik. Saya katakan kerja cerdas. Dan yang ketiga adalah, ini adalah kerja-kerja yang tidak boleh hanya lips, service, hanya simbolis, tapi ini harus tuntas. Jadi saya selalu mendorong anggota saya untuk selalu bekerja ikhlas, bekerja cerdas, dan bekerja tuntas. Insya Allah, motivasi ini bisa mendorong mereka untuk menjadi bayang kara sejati. Demi bangkitnya roda perekonomian, demi kembalinya kehidupan normal, demi kesehatan dan kemaslahatan bersama, mari disiplin menerapkan protokol kesehatan, patuhi kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan. Kepedulian kita terhadap sesama akan berguna di era new normal ini. Menjadi manusia yang disiplin dan beradab, merupakan jalan terbaik dan efektif untuk menyembuhkan pandemi ini. Menjadilah pelopor kebiasaan baru agar senantiasa aman, produktivitas pun tidak terganggu. Terima kasih Anda telah menyaksikan Polri Promoter yang dipersembahkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.